Bapak di dalam surga kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Sungguh Tuhan, itu karena kemurahanmu belaka. Kami mengucap syukur Tuhan, engkau yang tidak pernah membiarkan kepala kami terus tertunduk, tapi engkau mengangkat wajah kami. Sehingga kami boleh diberkati oleh karena wajahmu menyinari wajah kami. Terima kasih Tuhan, kemurahanmu lebih besar daripada hidup. Buat kami percaya Tuhan, buat kami terus percaya, peliharakan iman kami sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share tentang masa depan yang baru. Saya teringat sesuatu yang baru dalam hidup kita semua ketika Tuhan menjamah kita. Ketika Tuhan menjamah hidup kita ini, kita ini pasti berubah. Kenapa berubah? Karena kita percaya, begitu kita percaya kepada Tuhan, sesuatu sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita berubah, apapun masa lalu kita. Saya ingat ketika, saya pernah ceritakan ketika Tuhan menjamah itu ada syalom yang terus merembes di dalam hidup saya. Hidup semua pasti ya. Ada sesuatu yang merembes terus-menerus gitu. Dan sesuatu yang dari Tuhan, damai Tuhan itu menarik saya untuk masuk ke dalam sesuatu yang baru. Suatu yang baru yang rasanya kalau saya memasuki hari-hari itu adalah hari-hari di mana saya merasa bebas. Ringan gitu, melangkah tuh ringan gitu. Dan saya tahu pikiran saya juga diperbarui. Karena ketika saya masuk ke suatu yang baru, mulai pikiran saya itu diganti. Secara memandang saya ke orang-orang itu ganti. Kalau dulu saya memandang dengan takut, dengan curiga. Sekarang tidak lagi. Waktu itu tidak lagi. Ada damai sejahtera yang dari Tuhan dalam hidup saya. Dalam hidup setiap kita. Kalau kita ingat gitu ya. Bapak di surga mendamaikan kita orang-orang berdosa. Melalui Kristus dengan darah Yesus. Dan kita tahu pendamaian yang dilakukan oleh Yesus. Membuat kita berubah. Karena kita mulai bisa berhubungan, berkomunikasi lagi dengan Bapak. Jadi kalau kita diperdamaikan dengan Tuhan berarti kita, masa lalu kita tuh harusnya mati. Kita mati bagi masa lalu kita. Yang memalukan, yang mengecewakan, yang membuat kita berat melangkah. Kita mati karena kita diterima oleh Bapak ya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus ya. Saya teringat di dalam Alkitab itu. Seorang wanita yang tertangkap basah waktu melakukan perjinahan. Wanita itu kan mau dirajam batu, mau dihukum. Sama orang parisi dan orang banyak. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ketika mereka mau merajam, Yesus membebaskan wanita itu dari penghukuman. Dan Yesus pesan, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Saya ingat, ketika saya mengalami jamahan Tuhan. Saya ingat, saya ingat, ingat. Jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi gitu ya. Lalu saya mikir begini saudara. Jangan berbuat dasa lagi. Tapi kok saya melakukan satu dosa gitu ya. Melakukan sesuatu kesalahan. Melakukan sesuatu kesalahan. Dimana kesalahan itu mendakwa saya. Saya ingat ayat firman Tuhan dari satu Yohanes. Satu ayat sembilan atau berapa gitu ya. Jika kamu itu, jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Lalu saya mengaku dosa. Udah gitu mengaku dosa, terus terjadilah pendamaian. Di hati saya damai gitu ya. Tapi, pendamaian itu menghendaki supaya perubahan terjadi. Kita jangan mengulang dosa itu lagi. Kita gak mau jadi keledai, sifat keledai. Jatuh dalam lubang yang sama gitu. Ingat-ingat aja itu. Keledai suka jatuh di lubang yang sama. Jangan mengulang lagi. Tuhan gak bisa dipermainkan ya. Kalau kita lihat lagi ya. Tuhan memberikan kita pengampunan. Tuhan juga dapat mengubah setiap masalah. Perempuan yang kedapatan berjina itu. Dilempari dengan batu. Tapi Tuhan Yesus mengampuni. Tapi banyak kali orang-orang, manusia ya. Banyak kali manusia itu. Tuhan Yesus sudah mengampuni masa lalu orang itu. Tetapi manusia mengingat-ingat kesalahan orang itu. Dan mencap orang itu. Inilah, itulah, itulah. Seperti itu. Kita jangan. Tuhan Yesus mengampuni. Kita mau juga mengampuni. Tuhan kita mau juga mengampuni. Dan wanita yang kedapatan berjina itu mulai dengan hidup yang baru. Yang tidak sama seperti yang lalu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengulang kesalahan itu lagi ya. Kita juga, kalau ingat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu rancangan yang ada pada kita. Yang ada pada kita. Jadi kita ini sudah dirancangkan Tuhan. Kamu akan begini-begini. Tapi Tuhan itu merancangkan suatu yang merupakan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan memberi kita pengharapan. Pengharapan-pengharapan. Jadi kalau kita jatuh, kita tidak jatuh terpuruk seterusnya. Enggak. Tuhan itu membangkitkan kita. Tuhan ingin membangkitkan kita. Masa lalu kita nih jangan menentukan masa depan kita. Memang kita kadang-kadang terpengaruh oleh masa lalu kita. Iya ya. Saya tuh ini. Kadang-kadang ada rasa begitu. Tapi ubah pikiran kita. Kita harus perbarui pikiran kita. Tuhan sudah memberi saya pikiran-pikiran yang dari Tuhan. Bukan yang lalu. Bukan yang membuat kita malu. Tuhan sudah menanggung rasa malu kita. Tuhan sudah menanggung segala aib kita. Masa depan kita ini tidak harus jadi seperti yang lalu. Ingat, jangan jadi seperti yang lalu. Tuhan berfirman, aku ini mengetahui apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan berikan kita hari depan yang penuh harapan. Ini merupakan ayat yang terus menerus jadi remah buat hidup kita semua. Jadi masa lalu apa yang terjadi dalam hidup kita? Telah terjadi dalam hidup kita biar ditinggalkan. Berlari-lari kalau mau nyambungin lagu tuh. Berlari-lari menuju kepada yang baru. Banyak ada lagu-lagunya seperti itu ya. Masa depan kita ini bisa berubah. Kita harus cari Tuhan. Kita harus cari kebenaran. Cari kekuatan. Cari wajah Tuhan. Cari pendamaian dari Tuhan. Ingat, kebenaran firman Tuhan membebaskan kita dari masa lalu kita. Masa lalu kita memalukan. Masa lalu kita mengecewakan. Masa lalu kita gagal. Semua yang jelek-jelek yang negatif, masa lalu kita. Tetapi ketika Tuhan menjamah kita. Tuhan mengubahkan kita. Kita tahu kita harus berpegang pada ini. Tuhan memberikan pengharapan. Pengharapan, pengharapan. Kita harus berubah. Cara pikir kita harus berubah. Harus berubah gitu ya. Nah ini kita akan lihat dari Rahab seorang perempuan Sundal ya. Kita lihat Yosua 2 ayat 2 sampai 6 terlebih dahulu. Rahab ini menyembunyikan dua orang pengintai yang diutus ya. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah iya, memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam. Maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah. Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah disini sampai ayat 6 dulu. Rahab perempuan Sundal. Kalau dipikir tentunya rumah Rahab itu bolak-balik didatengin banyak orang. Jadi mungkin kedua pengintai itu masuk ke rumah itu pikirnya tidak mungkin dikenali. Tetapi ternyata Rahab tahu. Ini orang lain daripada yang lain gitu ya. Jadi si Rahab itu mau menyembunyikan kedua orang itu. Ternyata ada orang-orang yang mengejar kedua pengintai itu. Dan Rahab menyembunyikannya di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh. 8 sampai 13. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu. Aku tahu Rahab ngomong sama kedua pengintai itu. Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kami. Nah ini negeri dimana Rahab tinggal itu di Yeriko itu merupakan negeri yang berhala gitu ya. Berhala banyak orang dosa dan Tuhan hendak menghakimi Yeriko ya. Ternyata ketika kedua pengintai itu dicari. Maka Rahab berpikir waduh ini orang sedang dicari. Tapi dia tahu oh ini dia orang Israel. Mungkin dia sudah pernah mendengar apa yang telah Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Coba sekali lagi maaf. Dan berkata kepada orang-orang itu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Terus sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Gok yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Nah ini pengakuan ayat 11 sekali lagi. Ini pengakuan Rahab bahwa Tuhan Allah kamu itu Allah di langit, di atas, dan bumi, di bawah. Jadi dia mengakui, Rahab itu mengakui, istilahnya kalau kita ngomong sih, mendeklarasikannya. Memperkatakan, menyatakan bahwa iya benar Allah kamu, Allah di langit, di atas, dan Allah di bumi, di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, terhadapmu. Itu karena Rahab kan menyambut kedua pengintai itu dan dia baik menyembunyikan. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan. Dan semua orang-orang yang mereka dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Maksudnya keluarganya Rahab ini minta diselamatkan. Minta diselamatkan, kasih tanda buat kita kata-kata si Rahab. Nah di dalam kita tahu bahwa Rahab itu predikatnya gak bagus. Sebenarnya dia juga kalau kita bayangkan gitu ya. Orang seperti Rahab kayaknya sudah hopeless. Untuk mengharapkan masa depan yang baik. Dan dia tidak berani mengharapkan karena dia belum percaya sama Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan kedua pengintai. Dia mempunyai keberanian untuk melangkah bahwa benar Tuhan yang menyelamatkan. Ini adalah Tuhan yang disembah oleh kedua pengintai itu. Dia memberikan pengakuan. Lalu dia minta untuk keluarganya dijadikan. Untuk mereka menjamin Rahab dan keluarganya. Untuk diselamatkan jika Tuhan menghukum akan Yeriko. Nah ini adalah kita tahu awal permulaan dari suatu masa depan buat Rahab. Ketika Rahab menolong itu awal untuk masa depan yang baru buat Rahab dan keluarganya. Tanpa dia sadari. Nah Tuhan itu luar biasa ya. Yosua 2 ayat 18-19. Sekarang kita loncat aja ya. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini. Dua pengintai itu ngomong. Haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Karena kedua pengintai itu akhirnya diturunkan lewat jendela sama si Rahab. Terus ditaruh tali kirmisi. Merah ya. Merah kirmisi. Pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu. Kau kumpulkan di rumahmu. Rahab taat dikumpulkan di rumahnya. Kalau sampai keluar ya bukan tanggung jawabnya kan. Tapi itu taat-taat. Kumpulin di rumahnya. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu. Jika ada orang-orang yang mencederainya. Kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Nah itu merupakan jaminan dari kedua pengintai. Dari kedua pengintai itu. Saya kalau membayangkannya Yeriko. Yeriko itu temboknya kan kuat. Nah ketika orang-orang Israel melakukan doa. Itu pasti mau runtuhkan. Apa itu? Tembok-temboknya retak. Pasti dasar-dasar itu kan. Termasuk rumahnya si ini. Rumahnya si Rahab. Pasti rumahnya Rahab juga. Pasti kegoncang-goncang gitu ya. Dekat pintu gitu ya. Kegoncang-goncang. Pasti ada ketakutan juga di situ. Tapi Rahab berani percaya ada benang kirmisi. Kita lihat jaminan dari Tuhan dari benang kirmisi itu seperti pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir. Ketika ada di Mesir itu Tuhan menurunkan tulah itu kan taruh di ambang pintu tanda darah ya. Kita lihat di keluaran 2 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ini orang Israel dikasih tahu. Apabila aku melihat darah itu. Maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Kalau Rahab menaruhkan benang kirmisi. Maka Rahab juga ketika Yeriko dihukum oleh Tuhan. Tidak akan ada tulah untuk Rahabnya terkena hukuman. Karena ada benang kirmisi. Benang kirmisi yang ditaruhkan Rahab itu merupakan suatu deklarasi percayanya si Rahab akan apa yang dijanjikan kedua pengintai. Seperti orang Israel. Orang Israel di keluaran 12 itu menyatakan iman percaya akan janji Tuhan. Bahwa kalau saya taruh darah di ambang pintu maka tidak ada kemusnahan di tengah-tengah keluarga saya. Seperti itu. Itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Karena dia percaya akan apa janji Tuhan. Maka Rahab bisa diselamatkan. Yang saya mau bagikan hal ini. Itu adalah kita mendoakan keluarga kita. Mendoakan bangsa kita. Mendoakan orang-orang yang kita kenal. Khususnya kita tahu banyak hal-hal yang dimana banyak orang yang putus asa. Kayaknya tidak bisa melihat masa depan. Kayaknya tidak punya harapan apa-apa. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Ketika kita berdoa kita menandai orang-orang tersebut dengan tanda darah. Seperti ini. Seperti Rahab menaruh kirmisi. Seperti kita membawa akan orang-orang yang kita doakan ke dalam tangan Tuhan. Kedalam perlindungan kuasa darah Tuhan. Maka jika kita percaya kuasa Tuhan akan terjadi. Dan mereka diselamatkan. Begitu juga bangsa kita. Indonesia ini. Kita tahu bagaimana Indonesia. Tapi kita lebih percaya. Akan janji Tuhan untuk Indonesia penuh kemuliaan. Kita percaya. Keajaiban itu terjadi ketika kita percaya. Dan kuasa Tuhan itu bekerja. Maka kita percaya. Bahwa Indonesia sedang masuk masa depan yang baru. Indonesia harus berubah. Dan terus menerus diperbarui. Tapi jangan lupa. Tugas kita. Percaya. Mendoakan. Bahwa bangsa ini. Dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Itu yang saya sharekan. Terima kasih. Tuhan berkati. Saudara setiap manusia. Mempunyai kerinduan. Untuk punya masa depan. Semua saudara. Kenapa orang tua itu menyekolahkan anaknya. Karena orang tua itu mempunyai pengharapan. Supaya anakku punya masa depan. Masa depan apa? Yang penuh dengan harapan. Yang seperti firman Tuhan tadi katakan. Dalam nyirimnya. Jadi kita semuanya itu mempunyai kerinduan. Punya pengharapan untuk masa depan. Demikian juga. Tadi yang diceritakan oleh Ibu Abigail. Tentang Rahab. Rahab itu sebetulnya juga pengen punya masa depan yang luar biasa. Tapi kalau dia lihat hidupnya. Rasanya tidak mungkin dia itu punya masa depan yang baik. Kan reputasinya tidak baik. Dan semua orang Yeriko tahu identitas dia kayak apa. Seolah-olah tidak ada sesuatu pengharapan punya masa depan yang baik. Tetapi kalau saudara lihat kelanjutan daripada cerita tadi. Jadi dia punya masa depan yang luar biasa. Bahkan dia menjadi salah satu ibu. Dari keturunan buas. Jadi buas itu anaknya Rahab. Saudara lihat dalam Matius. Keturunan itu disebut. Bahwa Rahab itu punya anak buas. Lalu buas menikah Dambangan Ruth. Mempunyai anak Obed. Dari Obed turun-turun sampai ke Daud. Keturunannya jadi Raja. Dari Daud turunannya sampai melahirkan Yesus Kristus. Kok bisa perubahan yang luar biasa? Karena punya masa depan. Saudara apapun juga. Dimana letak rahasianya. Rahab bisa punya masa depan yang luar biasa. Karena dia percaya Allahnya Israel. Dia percaya penuh bahwa Allahnya Israel. Itu Allah yang berbeda dengan yang lain. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara pasti punya masa depan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firmanmu. Terima kasih Tuhan. Untuk selama satu jam ini kami boleh menyembah engkau. Boleh mendeklarasikan. Apapun keadaan kami. Engkau sanggup mengubahkan segala-galanya. Buat masa depan kami. Engkau Bapak yang mempunyai rencana yang luar biasa atas hidup kami. Demikian juga ya Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kau punya rencana yang luar biasa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang saat ini kami dengar tentang resesi yang dimana-mana di seluruh dunia ini termasuk dengan Indonesia. Engkau tahu juga Tuhan keadaan dengan adanya subsidi yang terlalu banyak yang pemerintah kami harus keluarkan. Mengakibatkan terjadi membengkaknya akan pengeluaran yang berkelebihan buat pemerintah kami. Tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi di hadapanmu. Bapak kami datang di hadapanmu saat ini. Seluruh kekayaan bumi Indonesia engkau lah yang tahu dan engkau yang memiliki Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua kekayaan alam, kekayaan yang ada di dalam bumi, yang ada di laut, semua kekayaan yang ada di tanah-tanah, semua hasil tanah, hasil bumi, hasil laut. Engkau yang sanggup memperlipat kali gandakan sehingga dapat dipergunakan untuk kemakmuran bangsa ini sehingga dapat mengentaskan Tuhan akan resesi yang mau tidak mau akan melanda daripada seluruh rakyat Indonesia. Bapak kami datang di hadapanmu kami mau tetap berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sanggup untuk memberi masa depan yang sangat baik buat bangsa ini. Bahkan kami sangat merindukan bangsa ini menjadi lumbung pangan dunia untuk dapat memberikan makanan-makanan, mengekspor makanan-makanan apapun. Semua hasil-hasil di Indonesia bisa memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau lah yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami. Demikian juga untuk semua staff yang ada Tuhan. Kami minta di dalam namamu, biarlah semua keputusan-keputusan yang diambil, yang berasal daripadamu, itulah yang dilaksanakan. Bapak kami tetap berdoa, biarlah engkau memberikan keamanan buat bangsa ini ya Tuhan. Semua resesi yang ada, keresahan-keresahan yang saat-saat ini mulai dialami oleh rakyat Indonesia. Kami mohon engkau yang akan meredam Tuhan. Engkau yang terus memberikan suatu pengharapan bahwa Indonesia masih sanggup untuk diberkati oleh Tuhan. Asalkan kami mengandalkan engkau. Buat bangsa kami mengandalkan engkau Tuhan. Buat bangsa kami hanya bergantung kepadamu. Itulah doa yang kami naikkan di hadapanmu. Saat ini juga kami mau berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah engkau melakukan lawatan di seluruh Indonesia, bahkan di lima benua. Biarlah benar-benar Tuhan, semua rencanamu terpenuhi dengan apa yang engkau rencanakan. Karena kami tahu, engkau tidak mengendaki satu di antara ciptaanmu masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, engkau yang akan terus membuat lawatan di seluruh bumi Indonesia dan di lima benua. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapanmu Tuhan. Kami tetap minta anugerahmu turun atas kami untuk bangsa kami. Kami berdoa saat ini, berikan kepada kami dimanapun kami berada. Daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang ilahi, memasuki akan seluruh sel-sel dalam tubuh kami. Mengusir segala penyakit kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Sehingga kami dapat menyelesaikan destiny kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Pagi ini kami datang di hadapanmu Tuhan. Kami mau mengurapi akan seluruh hidup kami. Sehingga ada suatu pengurapan yang terjadi dalam hidup kami. Kuasa pengurapanmu turun atas kami. Atas mata kami, atas telinga kami ya Tuhan. Atas bibir mulut kami dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan. Hidup kami ada di dalam pernaungan pengurapan daripadamu. Engkau lepaskan kami daripada semua yang tidak baik. Engkau babat habis Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan. Biarlah kami merasakan hari ini. Pengurapanmu turun atas tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua berkat yang sudah kau sediakan buat kami. Kami terima dengan utuh pada hari ini. Dan biarlah kau memberkati dan memimpin perjalanan kami hari ini ya Tuhan. Supaya perjalanan kami hari ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang engkau mau untuk kami lakukan hari ini. Terima kasih kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.